Hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku akan buat tutorial makeup yang simple banget dan natural so langsung aja kita ke tutorialnya pertama aku menggunakan serum terlebih dahulu di sini aku menggunakan serum wadah yang lightening facial serum harganya terjangkau dan memiliki kandungan yang membuat kulit kita lembab juga cerah paling bagus sih dipakai malam hari sebelum tidur di tap-tap agar cepat meresap next aku pakai cushion by April skin agar makeup aku nggak kelihatan tebel sehingga kelihatan lebih natural aku lapisi dengan bedak padat warga yang lightening to wake like heal yang nomor dua next aku pakai bedak padat by Wardah lagi tapi yang everyday luminous to wake yang nomor tiga so aku pakaikan di area bawah mata dagu jidat aku di sini aku tidak menggunakan concealer cair karena aku mau make up yang tipis-tipis saja agar kelihatan lebih natural tapi tetap kelihatan cerah dan menonjol next kita ke alis di sini alis aku cuman rapikan saja karena alis aku udah tebel tapi bagi kalian yang alisnya tipis nggak apa-apa pakai pensil alis tapi tipis-tipis saja ya agar naturalnya lebih dapat next eyeshadow di sini aku menggunakan satu warna saja yang coklat tapi ada shimmernya untuk produknya aku beli by online dan aku aplikasikan di kelopak mata aku juga sedikit di bawah mata aku next sebelum pakai maskara aku pakai penjepit bulu mata terlebih dahulu dan untuk mascaranya aku beli by online juga di sini aku bakal mengkontur hidung aku dan untuk produknya aku beli by online juga jika sudah menggunakan kontur pastinya selanjutnya menggunakan highlighter untuk produknya sama dengan eyeshadow yang aku pakai tadi next aku pakai blush on aku aplikasikan di bawah mata aku juga hidung agar memunculkan pipi merona feminim dan lebih kelihatan segar dan untuk produknya aku beli by online juga next sebelum pakai lipstick aku pakai lips eyes terlebih dahulu di sini aku pakai tipis-tipis saja karena aku bakal ombre dengan Pixie Gate Ink Lip Tint di sini aku fokuskan di tengah saja agar bibir aku kelihatan full di tengah gitu next aku menggunakan lip gloss yang bening agar menciptakan glossy di bibir aku yang membuat bibir tampak lebih berisi untuk produk aku beli by online juga dan yang terakhir aku menggunakan setting spray dari pixie dan look hasil makeup aku simple banget dan pastinya natural banget cocok untuk sehari-hari semoga bermanfaat buat kalian semoga bermanfaat buat kalian